Intro Saat ini saya tengah berada di halaman Polda Metro Jaya dalam rangka konferensi PES Hasil Raja Miras Oplosan dari Polres Jajaran selama kurang lebih 2 minggu Jajaran Polda Metro Jaya saat ini sedang marak kasus peredaran minuman keras Oplosan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa Polda Metro Jaya Kejadian tersebut terjadi di beberapa wilayah jajaran Polda Metro Jaya antara lain Polres Metro Jakarta Selatan Polres Metro Jakarta Timur Polres Metro Jakarta Barat Polres Metro Jakarta Utara Polres Metro Jakarta Pusat Polres Pelabuhan Tanjung Priuk Polres Tadepok Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Tanggrang Selatan Dalam kejadian tersebut telah menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 33 orang dan 18 orang rawat jalan Sedangkan tersangka yang dapat diamankan sebanyak 180 orang dengan rincian 15 orang ditahan 165 orang dibina dan 2 orang DPO Berkaitan dengan kejadian tersebut Kapolda Metro Jaya Irjen Polidam Ajis memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras Oplosan dan merajia di 147 lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya Penyitaan miras di 148 TKP Seluruh Metro Jaya dan sekitarnya 148 TKP dengan hasil kurang lebih 39.000 botol dan berbagai jenis minuman miras baik dalam bentuk jirigen, galon maupun plastik serta botol-botol aqua Dari hasil operasi tersebut Total barang bukti yang disita sebanyak 39.834 yang terdiri dari botol, plastik, jirigen, dan galon Dengan rincian miras bermerek sebanyak 34.151 botol berbagai macam merek Miras Oplosan sebanyak 661 berbagai macam bungkus Jenis Ciu sebanyak 2.054 botol Jenis Anggur sebanyak 2.933 botol Alkohol atau etanol sebanyak 31 jirigen dan plastik Jenis cap tikus sebanyak 4 kantong plastik besar Uang hasil penjualan 3.581.000 rupiah Serta barang bukti lainnya sebanyak 281 jenis Akibat perbuatannya Kini pada tersangka dikenakan pasal 146 ayat 1 Junto pasal 142 Junto Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Dan atau pasal 204 KUAP Dan atau pasal 359 KUAP Pasal 104 Junto Pasal 106 Junto Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 204 KUAP Dan atau pasal 8 Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Dan atau pasal 108 Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Menghimbau kepada masyarakat Sesuai juga dengan agama kita Yang kita anut Kan tidak boleh minum minuman keras Minuman keras itu akan merusak diri kita Akan merusak juga tataran sosial Jadi saya menghimbau supaya seluruh masyarakat Marilah kita belajar hidup sehat Untuk tidak mengkonsumsi miras Dari Jakarta, Tim Liputan Tributata TV Salam Tributata Terima kasih telah menonton!